Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya sobat dimanapun anda berada Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah Apakah anda salah satu penggemar film berjenre mata-mata Tentu kalau anda suka dengan film bertemakan mata-mata atau spy Maka anda sudah pasti familiar dengan salah satu film mata-mata yang sangat ikonik dari Inggris Yaitu James Bond Tentunya kalau anda melihat film tersebut Ada beberapa gadget, ada beberapa kasus-kasus yang tentunya sangat berat Tapi bisa diselesaikan oleh seorang agen rahasia dari Britania Raya Yang dimiliki oleh MISIC atau Military Section 16 Tetapi kalau kita mengacu kepada sejarah Maka jauh sebelum era James Bond, jauh sebelum era sekarang Ada yang disebut dengan Telik Sandi Dimana Telik Sandi itu sebetulnya adalah seorang mata-mata yang ditugaskan oleh seorang raja Untuk menyusup kepada wilayah musuh Dari perintah tersebut tentunya ada beberapa kepentingan Dan tentunya untuk menaklukan daerah tersebut Berbicara tentang Telik Sandi tentunya banyak sekali dan sangat beragam Tetapi ada satu Telik Sandi perempuan yang sangat terkenal Di kerajaan zaman dahulu Tepatnya di kerajaan Mataram Islam Kita akan bahas pada episode kali ini Siapa yang disebut dengan Telik Sandi perempuan yang sangat jenius ini Yang konon bisa mengalahkan Gubernur Hindia Belanda Kita taruh dulu intronya Sebelum era mata-mata di zaman modern Dan seperti saat ini tentu tugas mata-mata itu adalah memiliki rahasia-rahasia tertentu Dan tidak semua orang bisa mengetahui tugas dari mata-mata tersebut Ada yang disebut dengan Intel Ada yang disebut dengan Spy Ada yang disebut dengan agen rahasia Macam-macam Tetapi yang jelas mata-mata biasanya bertujuan untuk menyusup Untuk menyelinap tanpa diketahui oleh seseorang pun Bahkan keluarganya pun tidak tahu kalau dia adalah seorang mata-mata Tentu kalau berbicara mata-mata harus profesional Harus tak kenal takut Dan harus siap dengan resiko-resiko yang besar Nah dulu di zaman kerajaan Ada istilah yang disebut dengan Telik Sandi Ya Telik Sandi itu merupakan gabungan dari dua kata Yang pertama adalah Telik dan Sandi Telik itu berarti cermat dan teliti Kemudian Sandi adalah rahasia Jadi kalau syarat untuk menjadi seorang Telik Sandi di zaman kerajaan dulu Tentunya harus cermat, harus teliti Dan juga bisa menyimpan rahasia-rahasia besar Kemudian ditambah dengan resiko-resiko yang sangat besar juga Tapi kalau berhasil tentu akan sangat besar imbalannya Majapahit satu negara atau satu kerajaan yang tentunya bisa menjadi tolak ukur Bagaimana beberapa Telik Sandi yang pernah dimiliki oleh kerajaan Majapahit Itu menyebar di hampir seluruh penjuru Nusantara pada waktu itu Sehingga pada masa kerajaan keemasan Majapahit Tepatnya di masa Prabu Hayam Wuruk dan juga Mahapati Gajamada Tercatat bahwa beberapa Telik Sandi Majapahit bisa menyelinap ke daerah-daerah musuh Untuk gampang ditaklukan begitu Tetapi pada episode kali ini kita akan membahas Lebih spesifik dan lebih detail yaitu tentang Telik Sandi dari seorang perempuan Dari tokoh perempuan Dimana perempuan ini merupakan seorang perempuan dari daerah istimewa Yogyakarta Beliau bernama Nyimas Utari Kalau Anda pernah melihat film Sultan Agung Pasti Anda akan terpesona dengan keberanian Dengan kejeniusan dan dengan kecantikan seorang Telik Sandi yang bernama Nyimas Utari tersebut Nyimas Utari ini lahir di Desa Samurup Kecamatan Kilimuryo Kabupaten Kulun Progo Daerah istimewa Yogyakarta Putri dari Ki Ageng Samurup dan Nyai Ageng Samurup Dan beliau memiliki pengetahuan yang luas Kemudian beliau juga konon bisa meracik obat-obatan Dan juga beliau terkenal dengan kejeniusan otaknya mengatur strategi Makanya beliau kemudian direkrut oleh Sultan Agung pada waktu itu Yang pada waktu itu dipimpin oleh Sultan Agung Hanyo Rabu Sumo Jadi pada waktu itu tidak hanya direkrut sebagai Telik Sandi saja Tapi beliau juga direkrut dan dijadikan sebagai selir oleh Sultan Agung pada saat itu Kerajaan Mataram Islam di zaman dulu memiliki kekuasaan yang sangat besar Dan ada kedatangan VOC pada waktu itu Sehingga sulit untuk dikalahkan Karena memang VOC pada zaman itu sudah serba canggih Peralatan yang sangat modern dan tentunya Mataram sangat ketar-ketir Akhirnya disiasati oleh Sultan Agung pada waktu itu Untuk merekrut atau untuk mengambil seorang Telik Sandi Tapi bukan laki-laki, melainkan seorang perempuan Karena memang pada waktu itu perempuan yang bernama Nyimas Utari ini sangat cantik Parasnya, wajahnya sangat cantik, sangat berupawan Sehingga inilah yang dimanfaatkan oleh Sultan Agung Untuk membuat pasukan VOC menjadi tidak curiga Kenapa? Karena konon pada waktu itu gubernur VOC pada waktu itu bernama Yan Peter Sukun Beliau Yan Peter Sukun itu sangat kejam dan takluk di hadapan seorang perempuan yang bernama Nyimas Utari ini Walaupun Yan Peter Sukun pada waktu itu sudah memiliki istri yang bernama Eva Men Konon juga menurut beberapa catatan Nyimas Utari ini sempat melakukan hubungan-hubungan tentunya Yang sangat diplomatis dengan kerajaan VOC atau kerajaan Belanda pada waktu itu Dan konon juga sempat memiliki seorang putra dari Yan Peter Sukun ini Singkat cerita Nyimas Utari ini bisa menyelinap kepada benteng VOC di tahun sekitar tahun 1629 Tepatnya di Perang Batavia Dan pada waktu itu di tahun 30 Mei 1629 Nyimas Utari bisa menyelinap ke benteng VOC Dan konon menurut beberapa cerita, beberapa literatur sejarah Nyimas Utari membunuh dengan keris kepada Yan Peter Sukun Ada juga yang mengatakan karena Utari ini bisa meracik obat-obatan, konon diracun Yan Peter Sukun itu diracun sehingga beliau wafat Kalau di adegan Sultan Agung ya juga ada adegan yang seolah-olah Yan Peter Sukun ini tewas karena diracun oleh Nyimas Utari Akhirnya pada waktu itu Nyimas Utari memimpin pasukannya sendiri Sebanyak 100 pasukan yang bernama pasukan khusus Pasukan khusus itu bernama Dom Samurumping Banyu Kalau saya salah silakan dikomentari Nah Dom Samurumping Banyu ini adalah pasukan elit yang dipimpin oleh Praden Nyimas Utari Nama panjangnya adalah Nyimas Utari Sandianingsi Dan akhirnya berhasil membuat Yan Peter Sukun menjadi kalah Dan akhirnya karena Yan Peter Sukun berhasil ditaklukan dengan cara dibunuh Akhirnya VOC pada waktu itu kalah melawan Mataram Sehingga singkat cerita Raden atau Nyimas Utari ini menikah akhirnya dengan Raden Mas Rangsang atau Pangeran Diponegoro Dan akhirnya diberi hadiah imbalan yang banyak oleh Sultan Agung Kemudian atas jasa-jasanya Raden Nyimas Utari ini tentunya diberi nama lain Raden Sandianingsi atau Sandi Utari Dan akhirnya beliau hidup bahagia dan menikah dengan Raden Mas Rangsang atau nama lain dari Pangeran Diponegoro Beliau wafat tanggal Tanggalnya tidak ada ya Tahun 1650 di desa Samurung Yang tentunya beliau adalah seorang telik sandi yang setia terhadap Kerajaan Mataram Dan akibat dari kejeniusan dan konon Pada waktu itu Nyimas Utari ini berkomunikasi dengan pasukan Mataram Dengan sandi-sandi yang beliau buat sendiri Sehingga bisa membuat pasukan Mataram dan pasukan VOC pada waktu itu pusing dan bingung Ya karena memang tidak ada yang tahu selain Nyimas Utari dan juga pasukan Mataram Sandi-sandi apa yang dikoordinasikan dengan pasukan Mataram Ya setidaknya ini adalah gambaran bagi kita bahwa seorang telik sandi itu tidak cukup berani Tapi dia harus cerdik kemudian harus bisa mengatur strategi tidak takut dan tentunya setia kepada negara Dan dari cerita ini dari sejarah ini mari kita refleksikan bahwasannya Dunia mata-mata dunia spy itu ternyata sudah ada di Pulau Jawa Tepatnya di Mataram Islam pada waktu itu Jadi semoga tidak ada lagi kebocoran-kebocoran informasi yang tentunya ada mata-mata di sekitar kita Mari kita selalu uspada dan tingkatkan kewaspadaan kita terhadap hal apapun Terima kasih sudah menyimak kalau misalkan ada kata-kata salah atau keterangan yang kurang lengkap Silahkan di komentari di kolom komentar Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh